Sebelumnya jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu agar nanti kalian gak ketinggalan saat admin upload video terbaru guys Halo teman-teman balik lagi di channel Tabsy Droid and Editing Jadi di video ini aku mau share sedikit tips ke kalian yaitu gimana caranya agar kita ngedit di kinemaster itu aplikasinya bisa digunakan dengan lancar dan baik Apalagi kita biasa menggunakan aplikasi kinemaster yang versi mode Oke kita langsung saja ke pembahasannya Oke tips yang pertama yaitu sebelum kita menggunakan aplikasi kinemaster untuk mengeditnya Atau memulai proses editing lebih baik kita jalankan dulu analisa kinerja perangkatnya terlebih dahulu teman-teman Agar kita nanti saat proses editing bisa mengetahui spek daripada HP kita untuk mengimpar beberapa bootek yang sesuai ya Oke kalian tunggu aja prosesnya ini sampai selesai Oke dan kalau udah selesai kita disini diberitahu seberapa tingkat kemampuan daripada HP kita untuk melakukan editing dengan aplikasi kinemaster ini ya teman-teman Jadi disini diberitahu kalau kemampuan perangkatku ini hanya mentok di Full HD atau 1080p aja Oke dan kita langsung saja ke tips yang berikutnya Oke dan tips yang berikutnya ini yaitu gimana caranya agar video kita itu nanti bisa di explore hingga 60 fps atau frame per second Gimana caranya agar kita bisa melakukannya yaitu kita kembali ke beranda lagi dan kita pilih menu pengaturan ini gambar gerigi guys Lalu kalian geser aja ke paling bawah dan disini kita temukan pengaturan canggih dan eksperimental kita pilih tetap lanjutkan aja Dan kalian pilih izinkan cepatan hingga ekspor hingga 60 fps ini guys Kalian tinggal aktifkan aja ini Lalu kita coba gunakan untuk mengekspor sebuah video ya apa kita berhasil Nah sebagai contoh disini coba di video ini aja Lalu klik bagikan dan kita setting nah disini ada pengaturan 60 fps Coba kita gunakan yang 60 fps ini guys dan kita ekspor Dan disini proses ekspornya berjalan dengan lancar ya Oke oke dan selanjutnya kita bahas trik yang ketiga yaitu Gimana caranya agar kita bisa menambahkan lapisan yang tak terbatas ya Atau menambahkan banyak lapisan tanpa error Oke disini kita coba pada satu project aja Nah misalnya aku coba pada video ini Lalu kalian pergi ke beranda terlebih dahulu Nah disini kita buka pengaturan lagi Nah letak pengaturan ini sama dengan pada kita setting 60 fps tadi Nah disini yang paling bawah ini guys Model lapisan video tak terbatas kalian aktifkan aja Dan tetap lanjutkan Dan lalu kita coba pada video yang kita buat tadi Coba kita duplikat salinannya guys Oke dan disini lumayan bisa Padahal tadi di pengaturan di informasi kinerja perangkat kita tadi Hanya diberitahu hanya 4 kali lapisan 720p ya Dan video ini yang aku Resolusi videonya 720p dan ini bisa lebih banyak lagi Oke dan trik yang selanjutnya yaitu kita bisa setting daripada durasi lapisan foto di file guys Kita bisa setting waktu daripada setiap lapisannya Agar kita bisa memanfaatkan fitur ini untuk mempermudah proses pengeditan ya guys Oke misalnya saja kita buat project baru Dan disini ada menu pengaturan Lalu pilih penyuntingan Dan disini kita bisa lihat durasi foto di file kita bisa setting Seberapa lama daripada setiap foto yang kita tambahkan Nah misalnya saja aku disini setting daripada Satu detik ya guys Nah disini untuk lapisan defaultnya aku samain aja Dan untuk mode pen zoomnya aku pilih yang paskan ke layar aja Dan lalu klik centang Dan kita coba tambahkan beberapa foto Oke jadi fitur ini sangat bermanfaat buat kita dalam proses pengeditan ya guys Dimana disaat kita ingin menambahkan Durasi foto yang Bisa disetting secara default dan juga lapisan Atau juga lapisan pada efek Kita bisa setting secara default dengan fitur ini Oke jadi itu 4 trik yang aku bahas di video ini Semoga bermanfaat buat kalian Dan nantikan video selanjutnya di channel ini Dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Oke terima kasih buat udah nonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya